Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua Pak ikut-pak ikut admin maupun yang baru melihat channel ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia Jadi, sebelum itu bantu admin, admin minta tolong tekan butang subscribe Tekan juga pada butang lonceng Supaya anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini Untuk anda semua Terima kasih Kita berpendapat bahwa orang Cina yang berjaya karena dia menipu Ini kepercayaan banyak orang daripada kita Tapi saya mendapati kalau orang Melayu nak bawa rumah pun Dipanggilnya tukang Cina Dia tak berhenti kepada orang Melayu, dia tak orang Melayu tak boleh buat Duit dah habis, rumah tak siap Pahad masih berbunyi Tetapi kalau kontrak itu diberi kepada orang Cina Dia lebih berjaya menepati janjinya Dan menepati janji ialah satu daripada ajaran agama Islam Kita kata dia tipu, tapi dia berjaya Kita tak tipu, tapi kita tak jat Betulkah kita tak tipu, saya ingat kita tipu juga Ramai daripada kita Saya dapati amat menyedihkan Apabila orang Melayu sendiri tidak ada kepercayaan kepada orang Melayu Guru kalau nak tukang, tukang Cina Nak buat, nak perbaik kereta, tukang Cina Nak perbaik jam, tukang Cina Nak buat rumah, tukang Cina Nak ambil gambar, tukang Cina Apakah orang Melayu ini tak boleh langsung Dia boleh, kalau dia berusaha Dia sanggup menguasai ilmu Dia belajar, dia boleh buat segala-galanya Hari ini kita bersyukur Kerana terdapat juga orang Melayu yang sudah boleh Berjaya sehingga menjadi kaya raya Kenapa? Kerana mereka berusaha menguasai ilmu Dan memegang kepada nilai-nilai hidup yang melia Yang diutarakan oleh agama Islam Yang pertama, aman Yang kedua, bekerja, rajin bekerja Yang ketiga, tidak mungkin janji Yang keempat, membuat sesuatu sebaik mungkin Semua ini disuruh oleh agama Islam Tapi sementara kita cakap nak baca doa Kita cakap baca Quran Tapi kita tak ikut apa yang kita baca